Sama seperti OS virtualisasi yang lain, untuk melakukan pembuatan virtual machine, kita harus memiliki yang namanya ISO atau template dari OSnya itu sendiri. Kalau misalkan kita buatnya, disini ada VM, ada CT ya, VM ini virtual machine, CT ini container. Jika kita ingin menginstall VVS-nya menggunakan virtual machine, maka kita harus punya ISO-nya dulu, ISO dari OS-nya terlebih dahulu. Kemudian jika kita ingin menginstall VVS-nya menggunakan format CT container, berarti kamu harus punya template dari OSnya itu sendiri. Bagaimana cara memasukkan ISO untuk VM dan template untuk CT? Caranya, disini kita klik dulu as service satunya, disini ada penyimpanan-penyimpanan yang sudah di setting sebelumnya. Ini kenapa seperti ini, defaultnya cuma ada lokal aja, cuma dibapak ubah konfigurasinya supaya ada directory penyimpanan khusus, misalkan ISO-nya di directory apa, kemudian file template buat container-nya di directory apa. Nah, untuk cara konfigurasi server-nya untuk manajemen directory di crossbox-nya, nanti ada link-nya ya, nanti bisa diakses saja untuk cara detail mengkonfigurasi crossbox-nya. Tapi intinya, kalau kita mau buat VM virtual machine, harus punya ISO-nya terlebih dahulu, berarti kita harus masukkan dulu ISO-nya di server crossbox-nya. Di sini sudah dibuat, ada ISO-SRV1 ya, berarti di sini sudah saya buat directory khusus penyimpanan ISO-nya, jadi tinggal di klik aja ISO-nya. Kemudian, pilih menu content. Di sini ada menu upload, klik upload. Content-tipnya ISO-Image. Pilih select file, pilih ISO yang mau kita upload, misalkan bapak mau upload CentOS 7 deh. Yang ini, yang nggak terlalu gede ukurannya ya, biar nggak terlalu lama uploadnya. Pilih yang ini, tinggal di open. Kemudian, di upload. Intinya, pilih menu ISO, pilih menu content. Kemudian, otomatis kontennya ISO-Image. Tinggal di pilih select file ISO yang mau kita upload di server crossbox-nya. Upload. Ditunggu sampai prosesnya selesai. Jadi, bedanya sama virtualbox atau VMware. Kalau di prosmox, ada directory penyimpanan khusus untuk ISO-nya. Jadi, ketika kita buat VM baru, nggak perlu masukin lagi tuh OS-nya. Tapi, udah ada directory penyimpanan khusus dari si ISO-nya itu sendiri. Ditunggu sampai prosesnya selesai ya. Nah, kemudian bagaimana untuk upload, kan kalau VM pakai ISO. Nah, kalau CT itu sendiri menggunakan template yang sudah disediakan sama si prosmox-nya. Caranya sama aja ya. Cuman beda directory-nya aja. Sistemnya upload, bisa upload atau download template-nya. Kalau misalkan untuk CT sendiri itu template. Kalau VM pakai ISO. Nah, kalau CT, klik SRV1. Kalau CT di sini, bapak setting-nya di HDD image. Ya, kalau ISO buat file ISO-nya. Kalau di sini, HDD image buat si template si CT-nya, container-nya. Sama, tinggal di klik HDD image. Klik content. Di sini, udah ada container template yang udah bapak sediakan. Ada Centos 7, Debian 10, Standar 10.7.1.amd.64. Ada Debian 10.0, Standar 10.0.1.amd.64. Untuk template-nya bisa di-download. Caranya tinggal di klik menu template. Dipilih aja. OS yang mau di-download. Templatenya. Bisa kan mau download Ubuntu nih. Tinggal di-klik, tinggal di-download. Nanti tunggu proses download-nya selesai. Pilih template-nya. Di menu template. Terus pilih OS yang mana. Yang di-download, tinggal di-klik download. Terus tunggu proses download-nya sampai selesai. Intinya, kalau mau download, ya harus dipastikan juga. Koneksi internet di server-nya ada dulu. Kemudian yang kedua, bisa juga caranya dengan meng-upload template-nya. Caranya, untuk template-nya sendiri, kamu bisa unduh template-nya di link ini. Download.openpiget.org. Slash template.slash pre-create. Pre-create, ya. Di sini ada template-nya juga. Intinya, kalau misalkan chat-nya, format template-nya dia tar-gadget. Kalau misalkan yang tar-gadget ini, kayak folder yang di-zip ya. Ini bisa di-download nih. Misalkan mau pilih OS yang mana. Kalau sudah di-download, terus di-appain ya. Di-upload lah. Di-download, upload lagi. Sama aja sebenarnya, tinggal pilih menu upload aja. Intinya, bisa dua cara ya untuk upload template. Bisa menggunakan template yang sudah disediakan, kemudian kita download. Yang kedua, dengan cara meng-upload template yang sudah kita download di link tempat download si template-nya itu sendiri. Tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Ini juga belum beres. Ditunggu prosesnya sampai selesai. Nanti otomatis template sama isonya ada di OS Proxbox-nya. Intinya, itu dulu aja. Nanti kita lanjut ke tutorial-tutorial selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax